yang pertama juga makanan dengan merah esto kemudian NaOH kemudian indikator sebagai petunjuk alat yang kita gunakan yaitu pertama ada klem standar kemudian gelas piala kemudian batang pengadu pipet tetes air landmare gelas ukur labu ukur botos emprot pipet takar pipet gondok dan yang terakhir buret terima kasih terima kasih pipet 0,5 ml sampai juga makanan terima kasih terima kasih Terima kasih. Tambahkan aquades 30-50 ml. Kemudian tambahkan indikator PP 2-3 tetes sebagai petunjuk dalam proses triterasi. Titar dengan larutan standar NaOH sampai perubahan dari warna bening ke warna pink seulas. Artinya titik akhir triterasi telah tercapai. Terima kasih. 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 kemudian kita tambahkan aquades terlebih dahulu tangan kita untuk memegang labu ukur itu harus di bagian atas tidak boleh di bagian bawah karena ada pengaruh suhu dari tangan kita karena kaca mempunyai sifat yaitu mudah memuai kemudian kita lap dinding labu ukur di bagian dalam dengan menggunakan kertas serap terlebih dahulu kertas serapnya itu kita bentuk melingkar dengan bantuan batang pengaduk jadi kita bentuk dengan batang pengaduk terlebih dahulu kemudian kita keluarkan batang pengaduknya baru kita lap dinding labu ukur bagian dalam sehingga lebih murah kita dalam melap dinding labu ukur bagian dalam karena sudah terbentuk lingkaran kemudian kita paskan dengan akuades sampai tanda skala dengan bantuan pipet tetes terlebih dahulu jangan lupa pipet tetesnya setelah diambil akuadesnya dilap dinding bagian luarnya setelah homogen kita pipet larutan tersebut sebanyak 10 mili dengan menggunakan pipet gondok terlebih dahulu kita bilas pipet gondok kita dengan larutan sampel tersebut kemudian kita pipet sebanyak 10 mili dengan pipet gondok kemudian kita lap selamat menikmati tambahkan akuades 30 sampai 50 mili kemudian kita tambahkan indikator PP 2 sampai 3 tetes kemudian kita titar dengan larutan standar NaOH sampai titik akhir titrasinya pink seulas selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih setelah menikmati setelah mencapai titik akhir titrasi yang ditendai oleh munculnya perbahan dari warna bening menjadi warna pink seulas maka selanjutnya kita hitung berapa kadar asam asetat dalam cukah makanan terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati